Yang paling ditakutkan ketika istri lebih dari suami, misalnya lebih pintar, ilmu agamanya lebih tinggi, atau lebih kaya, itu faktor apa yang membuat rumah tangga itu gagal mendapatkan sakinamu adoroma? Secara umumnya, yang menjadi masalah itu dua faktor. Yang pertama, arogansi. Bukan ilmunya, bukan harta. Karena orang yang cenderung hartanya lebih banyak, lebih arogan. Orang yang punya banyak ilmu pengetahuan, cenderung lebih arogan. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama seperti Wahab bin Mu Nabi. Ilmu pengetahuan itu memiliki sisi arogansi. Sebagaimana harta punya sisi arogansi. Makanya doa sama Allah. Ketika kita dapat istri yang pintar, ilmu agamanya banyak, semoga Allah hilangkan sisi arogansi istri kita. Kedua, suaminya gak bisa mimpin dan mendidik. Itulah membuat rumah tangga berantakan. Ada pasangan istrinya kayak suaminya enggak. Tapi Allah kasih taufik buat mereka berdua, hadirin. Istrinya tidak arogan. Suaminya bisa mendidik dan memimpin. Akhirnya rumah tangganya dijaga sama Allah. Bagi wanita itu pemimpin itu kebutuhan asasi, hadirin. Kalau suaminya bisa memimpin dan mendidik itu sangat memudahkan istri yang punya kelebihan untuk menjadi istri yang soleha. Dan kalau istri ridho sama kita, karena kita berjuang penuh, insya Allah itu akan membantu kita bahagia di dunia dan akhirat.